mantap mas bro halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel saya tri chandrik bos yaitu channel tempatnya para angler berbagi resep-resep dan trik-trik gitu untuk mancing semua ikan ya mas bro ya oke untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan resep dari fadri faujan ya dan resep ini adalah resep dari bapaknya dan umpannya bahan-bahannya sangat simpel banget dan untuk kawan-kawan yang ingin berbagi resep-resep kacor silahkan ketik di kolom komentar biar nanti bisa saya bagikan ke teman-teman yang lain oke gak usah berlama-lama langsung aja kita ke pembuatannya oke mantap untuk bahan pertamanya kita menggunakan nasi dulu ya dan nasi ini nasi biasa yang kita makan sehari-hari oke dan untuk langkah pertama kita haluskan aja dulu nasinya seperti biasa nasinya itu harus benar-benar halus supaya nanti umpannya tidak menggumpal mas bro ya oke dan ini sudah sangat halus banget dan nasi ini fungsinya untuk apa mas bro ya untuk perkat supaya di dalam air tidak mudah tidak mudah amyar oke untuk bahan kedua saya tambahin bawang putih sedikit aja sebenarnya kalau resep dari kawan Fajri tadi tidak ada bawang putihnya cuman karena saya sudah pernah coba resep ini tidak pakai bawang putih kurang gacor di tempat saya jadi kalau untuk kawan-kawan kalau yang tidak mau pakai bawang putih tidak apa-apa tapi saya disini aku tambahin bahan putih soalnya pernah coba tidak pakai bawang putih kurang gacor dulu ya mau sih mau cuman masih kurang kurang menuhi syarat kalau menurut saya untuk bahan putihnya aku tambah sedikit aja separuh saja sini oke kira-kira segini ya langsung aja kita haluskan bersama dengan nasinya dan untuk kawan-kawan yang sudah lama hadir saya ucapkan terima kasih dan yang baru hadir saya ucapkan selamat datang semoga kawan-kawan betah disini dan tentunya konten-konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan baunya keren bawang putih dan untuk bahan selanjutnya saya menggunakan nabati rasa keju ya dan untuk dari si Fajri tadi tidak ada ketentuan mau nabati mau yang merek sip terserah yang penting rasanya rasa keju kebetulan saya ini adanya wafer nabati rasa keju kita tambahkan tiga aja dulu baunya sudah mulai berubah ke arah yang benar kayaknya sudah mulai harum gurih dan pokoknya mantep banget kayaknya dan untuk nabatinya ini tidak ada ketentuan harus berapa banyak jadi untuk nabatinya ini disesuaikan aja saya tambah satu lagi oke selamat menikmati oke dan umpahannya ini kenyal dan lengket tentunya maksudnya lengketnya enggak lengket di tangan ya lengket-lengket untuk di mata kail ini tentunya lengket tidak mudah amyar ya dan baunya keren banget oke oke mas bro saatnya nanti kita tes drive semoga haup ya oke bismillahirrahmanirrahim kita ambil secukupnya dan untuk kali ini saya menggunakan mata pancing nomor 3 karena targetnya sedikit agak besar dari biasanya oke semoga haup mas bro ya bismillah mantap langsung mas bro ha 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 selamat menikmati selamat menikmati mantap oke mas bro lumayan mantap mantap jiwa selamat menikmati 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 selamat menikmati